Timur Lesai adalah kepinginan indah yang terlepas dari Indonesia. Kes provinsi ke-27 Indonesia ini, kini terus berbenah dan berusaha menghapuskan segala yang berbau Indonesia. Demi terwujudnya identitas baru bagi bangsanya. Di negara yang pernah dikunjungi Paus Yohannes Polos II ini, tersimpan obyek wisata yang menarik. Dari patung Cristo Rei setinggi 27 meter yang mirip dengan patung Cristo Redimer di Brazil, hingga pantai-pantai indah berpasir putih di area bangka. Menelusuri jejak Indonesia di Timur Leste tak lengkap jika tak melihat kompleks Masjid Anur di Kampung Alor. Kampung Alor merupakan perkampungan muslim terbesar di Dili. Prioritas penduduknya berasal dari etnis Makassar. Di lokasi yang tak jauh dari pantai Kelapa ini, terdapat masjid terbesar di Kota Dili, Anur. Masjid Anur bukan masjid pertama di Kota Dili, namun lambat laun pusat pendidikan agama Islam terpusat di masjid ini. Sekitar 300 warga muslim Indonesia tinggal di sekitar sini. Sementara di tengah kota, di antara deretan gedung yang ada, terselip gedung Bang Mandiri. Meski Timur Timur telah memisahkan diri, tetapi Bang Mandiri masih beroperasi seperti biasa. Tak jauh, berdiri gedung Perdana Menteri Timur Leste, yang dulu merupakan kantor gubernur Timur Timur. Yang unik Presiden Ramos Horta yang menjabat saat itu, membuka istananya menjadi tempat wisata. Ada lapangan bermain anak-anak, taman wifi, replika dinosaurus, dan prajurit berpakaian tradisional sebagai penjaga istananya. Begitu leluasannya orang bermain di kawasan istana ini, sehingga istana ini dijuluki The Most Accessible Presidential Palace in the World. Saya sedang berada di istana Kepresidenan Timur Leste, yang membuatnya berbeda dengan istana Kepresidenan yang lain, karena memiliki taman bermain, dan fasilitas internet yang bisa diakses oleh seluruh warga Timur Leste. Demikian laporan Diana Karisma dari Timur Leste. Terima kasih.